Intro Assalamualaikum Sobat Alkindi Jumpa lagi dengan Alkindi's Effect Kali ini kita akan membahas Bahayakah menggunakan masker saat berolahraga? Yuk kita simak Center for Disease Control and Prevention atau CDC Memberikan rekomendasi kepada publik Untuk menggunakan masker Terutama saat bertemu dengan orang-orang Yang tidak tinggal dalam satu rumah Dan saat social distancing atau jaga jarak Sangat sulit untuk dipertahankan Masker merupakan alat yang paling sederhana Sebagai penahan Supaya tetesan pernafasan pada saat Pembicara, pada saat batuk, berteriak, atau bersin Agar tidak terbang dan mengenai orang lain Hal ini berperan penting dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 Karena tetesan pernafasan memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran virus COVID-19 Virus COVID-19 sendiri menyebar diantara orang-orang yang berhubungan dekat Satu sama lain terutama ketika jarak mereka kurang dari 6 kaki Oleh karenanya Menggunakan masker sangat membantu dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 Namun seberapa baik masker digunakan oleh orang sehat dalam mencegah penyebaran dan penularan virus Belum diketahui Oleh karenanya Sebaiknya kita menghindari dengan cara mencuci tangan dengan sabun Menghindari kontak langsung dengan orang sebanyak mungkin Dan tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung dengan tangan yang tidak dicuci Masker tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun Orang-orang yang kesulitan bernafas, lumpuh, dan bagi siapa saja yang tidak mampu melepasnya sendiri CDC juga menyatakan bahwa penggunaan masker sangat tidak memungkinkan untuk beberapa orang dalam situasi tertentu Beberapa situasi bahkan dapat memperburuk kesehatan fisik maupun mental Dan bahkan bisa menyebabkan kedaruratan medis Nah misalnya kita tidak disarankan menggunakan masker pada saat berolahraga Pada saat lockdown dilonggarkan Aktivitas olahraga mulai terlihat kembali di luar rumah Misalnya berlari, bersepeda, atau berjalan santai Dan tentunya mereka menggunakan masker Namun apakah aman menggunakan masker Dan apakah kebutuhan oksigen tercukupi dengan baik? Berdasarkan WHO, seseorang tidak boleh menggunakan masker saat berolahraga Hal ini akan menyebabkan mereka kesulitan bernafas dengan nyaman Meskipun ada banyak orang merasa mampu berolahraga dengan menggunakan masker Namun pada orang-orang tertentu, khususnya pada orang-orang yang memiliki masalah kardiofaskuler dan pernafasan Harus berhati-hati saat berolahraga menggunakan masker Contoh-contoh kondisi seperti itu misalnya Asma, gangguan paru obstruktif kronik, bronhitis, fibrosis kistik, fibrosis paru Dan kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi jantung dan paru-paru lainnya Jika seseorang memiliki masalah kardiofaskuler Sebaiknya tanyakan terlebih dahulu ke dokter Anda sebelum memulai olahraga dengan menggunakan masker Selain itu, jika seseorang sudah lama tidak berolahraga dan ingin memulai olahraga kembali Sebaiknya waspada jika saat berolahraga merasakan sakit kepala ringan, pusing, napas pendek, kesemutan Maka berhentilah berolahraga, duduk, dan beristirahat Gangguan-gangguan tersebut bisa menandakan hal yang tidak beres Misalnya kurangnya pasukan oksigen ke paru-paru dan keseluruh tubuh Saat berolahraga, perlepasan akan lebih cepat dan lebih sulit dibandingkan saat beristirahat Penggunaan masker dapat membatasi aliran udara ke paru-paru Sehingga membuat seseorang lebih sulit mendapatkan udara sesuai dengan kebutuhan tubuhnya Karena udara yang masuk ke dalam tubuh lebih sedikit Maka oksigen yang dihasilkan juga akan lebih sedikit Nah, sementara saat berolahraga dibutuhkan oksigen dalam mengubah glukosa atau gula menjadi energi Karena oksigen tadi hanya sedikit Pada akhirnya akan menjadikan seseorang merasa sesak nafas dan kelelahan yang luar biasa Kamu takut tertular virus covid-19? Ternyata penggunaan masker belum cukup loh untuk mencegah penularan virus? Yuk tingkatkan sistem imunitas kamu dengan berjemur, mengkonsumsi protein seperti putih telur, dada ayam, dan ikan Serta mengkonsumsi buah apel dan proimun Ya, proimun Hasil penelitian membuktikan bahwa gliserysin dosis tinggi dalam proimun dapat menghambat replikasi virus corona dibandingkan dengan obat antivirus lainnya Pada saat bernafas, paru-paru menghirup oksigen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup Dan menghambuskan karbon dioksida yang buruk bagi paru-paru Menggunakan masker pada saat berolahraga akan menjebak karbon dioksida tingkat tinggi Kondisi ini disebut hipercapnia Hal ini disebabkan karena rebreathing karbon dioksida yang dihembuskan kembali pada saat menggunakan masker dalam jangka waktu yang cukup lama Gejala yang akan muncul seperti Sakit kepala Vertigo Kejang Mati rasa atau kesemutan Kesulitan berkonsentrasi Kantuk Ketidaksadaran Detak jantung meningkat Kesulitan mendengar Sesak nafas Penglihatan kabur Dan keram otot Saat melakukan olahraga yang berat, maka otot akan menghasilkan asam laktat Hal ini akan menimbulkan sensasi keram dan nyeri otot Ini terjadi karena kurangnya oksigen yang diputuhkan oleh tubuh Sehingga tubuh menggunakan pernafasan anaerob saat menghasilkan energi COVID-19 adalah infeksi yang menular melalui butiran udara kecil pada saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin Namun, menggunakan masker pada saat berolahraga sangatlah tidak disarankan karena akan menyebabkan komplikasi paru-paru yang patah Jika kamu punya hobi berolahraga dan sangat ingin berolahraga, maka sebaiknya kamu mengkarantina diri di rumah dan lakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah sampai benar-benar kondisinya membaik Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jika Anda suka, jangan lupa klik tombol like Jika merasa bermanfaat, silahkan di-share dengan tetangga, saudara Anda, dan orang-orang terdekat Anda Dan jangan lupa subscribe channel Alkin This Effect Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!